Pemirsa petugas sejaran Satuan Narkoba Polresta Bandung menangkap 17 orang tersangka penyalahgunaan narkotika selama operasi antik yang berlangsung 10 hari periode 5 hingga 14 Juli 2024. Dari 17 orang tersangka yang diamankan, salah satunya melakukan upaya penyelundupan paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2 Ajelekong, Kabupaten Bandung, dengan cara dimasukkan ke dalam kondom dan disembunyikan di dalam dubur, namun berhasil digagalkan petugas. Selasa siang 30 Juli 2024 bertempat di Lobby Utama Polresta Bandung, jajaran petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Bandung menggelar press release hasil operasi antik yang digelar selama 10 hari periode 5 hingga 14 Juli 2024 dengan menghadirkan sebanyak 17 orang tersangka penyalahgunaan narkotika berbagai jenis. Sejumlah barang bukti seperti 39 paket sabu seberat 95,4 gram, 24 paket ganja, 28 paket tembakau gorilla, serta ribuan butir obat keras jenis tramadol, serta triheksi penedil juga turut diamankan petugas. Dari 17 orang tersangka yang diamankan, salah satunya yakni YG, melakukan upaya penyelundupan paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2A Jelekong, Balai Endah, Kabupaten Bandung, dengan cara dimasukkan ke dalam kondom dan disembunyikan di bagian dubur. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan petugas sebelum YG memasuki area lapas. Di antara 17 tersangka yang kami amankan, yang cukup menarik adalah hasil kerjasama antara Polesta Bandung dengan petugas lapas, kami bisa menemukan, menggagalkan peredaran narkotika yang dilakukan oleh tersangka dengan cara memasukkan sabu ke dalam alat kontrasepsi berupa kondom, kemudian dimasukkan ke dubur daripada tersangka, kemudian setelah berhasil melewati petugas, kemudian sabunya tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam makanan untuk diserahkan kepada keluarganya yang berada di dalam lapas. Atas perbuatannya, seluruh tersangka yang ditangkap dalam operasi antik ini akan dijerat dengan pasal 111, 112, dan 114 ke UH Pidana tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman antara 6 hingga 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah.